Pemirsa unjuk rasa buruh bongkar muat menuntut uang sisa hasil usaha di Dinas Kooperasi Sulawesi Tenggara nyaris bentrok. Bahkan mereka nyaris menyandara ASN Dinas Kooperasi lantaran kedatangan mereka diabaikan. Buruh bongkar muat yang tergabung dalam tenaga bongkar muat kooperasi Tunas Bangsa Mandiri kendari Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor Dinas Kooperasi Sultra. Mereka merangsek masuk bahkan nyaris menyandara seorang ASN karena tidak bisa bertemu dengan kepala Dinas Kooperasi Sulawesi Tenggara. Beruntung aksi penyandaraan digagalkan polisi. Masa menuntut Dinas Kooperasi Sulawesi Tenggara memberikan uang sisa hasil usaha yang belum diberikan selama 3 tahun senilai 800 juta rupiah kepada 150 anggota kooperasi. Intinya adalah kami datang untuk menuntut hak kami. SHU yang diberikan 2 kali memang pernah tapi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kooperasi Tunas Bangsa Mandiri. Ya, disini kan kita fleksibel ya sesuai dengan hasil kerja karena setiap tahun itu kan berbeda-beda penghasilan ya. Kita minimalkan saja Pak, setiap bulan itu biasanya kalau keadaan normal itu 200 juta per bulannya. Jadi kalau satu tahun itu 2,4 M. Buruh meminta agar Kepala Dinas Kooperasi Sulawesi Tenggara diperiksa karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran kooperasi senilai ratusan juta rupiah. Buruh mengancam akan berunjuk rasa kembali jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINews melaporkan. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara pengadaan Bansos COVID-19. Juliari diponis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sidang ponis dugaan kasus korupsi dana Bansos dengan terdakwa mantan mensos Juliari Batubara digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang ini, Majelis Hake memponis Juliari dengan pidana 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Juliari juga diminta membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Hak politiknya juga dicabur selama 4 tahun usai selesai menjalani pidana pokok. Mengadili 1. Menyatakan berdakwa, Juliari P. Batubara telah terbukti sehasa dan diakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan atletik pesatut bertemu. 2. Menjatuhkan pidana oleh karmanya terhadap berdakwa Dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana rendah sejumlah 500 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Juliari menyatakan, masih akan pikir-pikir terkait ponis yang dijatuhkan. Nah, kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan ketakwa. Untuk menentukan sikap, kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, sehingga tidak ada kesempatan yang pikir-pikir kami untuk memajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain, tapi yang sudah disembacakan oleh medris. Ponis terhadap Juliari lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara. Hal yang memberatkan Juliari adalah karena korupsi dilakukan pada saat pencana non-alam pandemi COVID-19. Baik pihak terdakwa maupun JPU akan memberikan sikap dalam 7 hari kerja. Dari Jakarta, Rini Nongtaviani, Yulia Lorena, Panji Saputra, AYus melaporkan. KPK mengapresiasi pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai sembantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara. KPK berharap putusan ini bisa memberikan efek jera. Tentu KPK menghormati putusan madris hakim yang menyatakan dakwaan tim jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencaputan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery kita beralih ke informasi jalan tol dalam kota Jakarta segmen Pulau Gebang, Kelapa Gading diresmikan Presiden Joko Widodo hari ini. Dengan selesainya pembangunan jalan tol tersebut diharapkan bisa mempercepat proses distribusi logistik. Presiden Joko Widodo meresmikan enam ruas jalan tol di dalam kota Jakarta. Enam ruas jalan tol yang diresmikan ialah segmen Kelapa Gading Pulau Gebang sepanjang 9,3 km. Jalan tol ini melengkapi tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian dari lingkar dalam serta lingkar luar Jakarta. Kita harapkan dengan telah selesainya jalan tol Pulau Gebang, Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik, daya saing komoditas-komoditas kita juga semakin baik karena jalan tol ini juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus Marunda dan juga terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta merupakan proyek strategi nasional. Nilai investasi pembangunan tak pertama menelan sebesar 20,73 triliun rupiah. Tim Liputan AINews melaporkan. Warga Afganistan terus memenuhi Bandara Internasional Hamid Karzai Kabul. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.